Terus dual stage expression, adjustable vacuum, ini tuh ada 6 sampai 6 level, terus apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Aduh agak-agak binteng Kali ini masih tentang perbreastpaman, aku mau bahas satu merek lagi, sebenernya ada dua merek lagi, kita bahas yang satu dulu Mereknya disini bisa dilihat Unimom, serinya K-pop Electric Breast Pump Nah, gak usah lama-lama, ini udah aku jajarin nih, apa namanya, apa aja sih dari si Unimom ini Disini kebetulan aku dapet pinjeman sih dari temenku, jadi ya kayak yang sebelumnya udah aku ceritain, beberapa, aku mau nyoba beberapa breast pump yang kira-kira ngepas Karena, di aku ya, karena kan gak semuanya merek breast pump yang katanya merek ini bagus, terus ternyata di kita cocok, kayak gitu Nah, sekarang ini aku udah trial juga nih, sebetulnya di aku sih kurang pas ya, tapi nanti kita bahas kurang pasnya apa Kita bahas dulu ini, ini ada, di dusnya udah aku keluarin semua Ini ada buku ini ya, buku petunjuknya Kita baca satu-satu Jadi disini sama kayak yang lain, ada tangku payudaranya Kemudian ada silikon pengganjal, biar kalau misalnya kita, kadang kan sakit ya, kalau pakai ini langsung Nah, kita bisa gunain nih silikonnya, biar pas, kalau pas pumping, ini ya, payudar kita gak sakit Terus, disini ada valve-nya, sama kayak yang lain, semua breast pump punya valve-nya, tapi tipe valve-nya beda-beda Ada yang keras, ada yang silikon, kayak gini Ini chargernya, ini mesinnya Jadi mesin ini tuh, apa namanya, sistemnya charging gitu Jadi setelah di charge, kita pakai, jadi jangan dipakai ketika lagi di charge Botol, terus ini tutupnya Ini jadi tutupnya, fungsinya kalau misalnya kita masih mau nompong AC, kita bisa tutup pakai ini Nah, terus ini penyangga apa, wadah botolnya kalau kita pas mau pumping, jadi kita bisa sambil pegangin kayak gini Ada dot-nya juga Jadi si botolnya bisa dipakai buat dot juga Kayak gini Aku belum pernah nyobain sih, karena aku Nah, bonusnya tuh dia ada breast pump manualnya juga Kita lihat Breast pump manualnya juga Ininya cukup simple sih Ini nanti ditempel ke Ininya, apa namanya, si tangkup payudaranya Corongnya Aku pribadi belum pernah nyoba yang ini Belum pernah nyoba yang manualnya Nah Sekarangnya kita udah jelasin nih, apa aja Terdiri dari apa aja Ininya Si unimum breast pump ini Sekarang giliran aku bahas kekurangan sama kelebihannya Jadi, kelebihannya dulu ya Kelebihannya ini tuh udah BPA free Terus disini Apa namanya Rechargeable battery Jadi, dia Nggak harus dicolokin ke listrik Jadi, ininya udah di charge Udah langsung bisa dipakai Terus, dual stage extraction Expression adjustable vacuum Ini tuh ada 6 Sampai 6 level Sampai 6 level untuk vacuumnya Untuk vacuumnya Terus, apa lagi Udah sih, ini portable juga Jadi, kelebihannya sih Nggak terlalu banyak sih Kalau kata aku ya Dan sekarang Aku mau bahas kekurangannya Karena menurutku ya Kelebihannya standar aja sih Kayak gitu doang Nah, kekurangannya nih Kekurangannya kenapa Aku nggak terlalu klik sama ini Satu Mesinnya berat Jadi, kalau kita Terus Mesinnya berat Terus, pas dipasang disini Dipasang di katuknya Atau corongnya Itu kadang suka oglek Jadi, kalau pas Apa ya bahasanya Jalonggar lah gitu Pas kadang kita Kalau salah posisinya Terus kegeser dikit Itu langsung nggak nyedot Karena kan memang nggak boleh Ada udara sedikit pun Jadi, ini harus bener-bener Pas banget Terus Kalau yang lain Ada mode massagenya Kalau disini Nggak ada mode massagenya Cuman ada tombol power Sama tombol vakum Apa namanya Nambahin level vakum Sama ngurangin level vakumnya Sama Buat aku Corongnya Terlalu lebar Si nipelnya Masuknya Nggak Nggak maksimal Sih buat aku Terus ini Kalau ini Aku memang Nggak pernah pakai Dan nggak kepakai Entah kenapa Kalau pakai ini Di merek breast pump Apapun Aku malah Kayak Nggak Nggak kesedot gitu Asinya Gitu Ini harganya Agak mahal Untuk ukuran Electric breast pump Yang Oh iya Satu lagi Ini nggak bisa Dua Jadi harus Satu-satu Kalau mau pumping Nah itu Kekurangannya juga Terus harganya Untuk ukuran Kayak gini Ini buatku Terlalu mahal Aku search Online tuh Sekitaran Satu Satu juta Lima ratusan Sampai Dua jutaan Kalau nggak salah ya Ya Paling itu aja sih Yang mau dibahas Karena nggak terlalu banyak Aku nggak bisa sharing Lebih banyak Karena Pakai ini Nggak Nggak lama Ketika udah Ngerasa Nggak klik Nggak nyedotnya Nggak maksimal Ditambah Ininya sering Apa namanya Sering geser-geser Jadi aku Capek sendiri Dan berat Banget gitu Apalagi kalau Satu lagi Nenek-nenek Satu Pumping Pakai ini Ini Lumayan lah Meganginnya PR banget Kayak gitu Tapi Apa namanya Kalau yang Pernah pakai Ini Dan ternyata Apa namanya Dia justru Malah Kelebihannya Lebih banyak Boleh di-share Di kolom komentar Jadi nanti Kita bisa Sharing juga Sama ibu-ibu yang lain Nah Siapa tau yang Aku Apa namanya Pengalaman yang aku Ceritain Sekarang Enggak Apa namanya Masih kurang lah Kayak gitu Ininya Ya Gitu aja Jadi selama ini Emang aku Banyak Trial 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 Dan itu Rata-rata Aku pinjem Ke temen-temen Ke saudara Karena Karena kan Kalau dibeli Semua Ya PR juga ya Biayanya Sayang gitu Jadi ketika aku Udah nemu yang Klik Satu Ya baru Itu aku beli Kayak gitu Jadi Untuk perbandingan Breast pump Merk yang satu Dengan merk yang lainnya Aku udah bikin Beberapa videonya Nah Jangan lupa Ini sebelah sini Betul Bapak? Udah bener Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Di subscribe Terus Di komen Untuk sharing Karena aku juga Masih butuh nih Kan pengennya Dua tahun nih Apa namanya Asi In all Terus Jangan lupa Di share Kontennya Supaya Apa namanya Bermanfaat Bagi banyak orang Yaudah Sekian Jangan lupa ya Subscribe 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 tuh Gratis Gak bayar Jadi ya Awal ibadah lah ya Yaudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh